Emosi Menteri Sosial Trirismahar ini kembali pecah. Ia terlibat adu mulut sengit dengan mahasiswa saat mengunjungi Kabupaten Lombok Timur. Adu mulut ini bermula saat sejumlah mahasiswa yang hendak protes terkait Bansos mencoba mengadang, namun dihalangi oleh petugas. Kami ingin mempertanyakan, ini tempat sengit antara mahasiswa dan Menteri Sosial Trirismahar ini terjadi pada Rambu Suri saat kunjungan ke Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya mereka sempat mencoba mengadang Menteri Trirismah agar bisa berdialog, namun dihalangi oleh sejumlah petugas. Seorang mahasiswa yang emosi lantas berteriak dengan suara lantang pada Menteri Trirismah yang langsung disambut tantangan dari sang Menteri. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Saya Menteri Trirismahar ini. Yang ketiga, kalau Anda mau berjuangkan, silakan data tak terima. Sedihannya aksi mahasiswa ini dilakukan untuk meminta kejelasan terkait masih banyaknya warga di Kabupaten Lombok Timur yang belum mendapatkan bantuan sosial. Mereka menduga ada kecurangan dan menuntut agar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur dipecat. Jadi yang pertama, itu masih memang banyak yang belum salur. Jadi karena itu tadi kenapa saya minta dijemput untuk KPM yang belum menyalurkan bantuannya. Kita kemudian akan diskusi masalahnya itu apa. Kalau di belum salur itu masalahnya apa. Sementara itu, kedatangan Menteri Sosial Trirismahar ini ke Kabupaten Lombok Timur adalah untuk pemadanan data dan penyerahan bantuan atensi serta program keluarga harapan. Risma juga melakukan kunjungan ke salah satu supplier program bantuan pangan non-tunai BPNT di Lombok Timur. Lalu Rahmat Junyadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.